Oke, untuk sekilas ya, Bapak akan mereview dulu materi minggu yang lalu, jadi arti penting dan jenis-jenis indeks. Oke, jadi mengapa kita membuat indeks ya, itu ada beberapa alasan baik berkaitan dengan tujuannya maupun kegunaan indeks ya. Tetapi pada intinya adalah bahwa indeks dibuat itu untuk tujuan retrieval. Untuk apa? Retrieval. Tidak apa kan? Hmm... Jadi... selamat menikmati terima kasih mengapa kita memerlukan indeks kita sudah sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu adalah kegunaan dan ketujuan dan kegunaan indeks dalam konteks pengelolaan informasi mengapa kita perlu membuat indeks karena indeks memerlukan memiliki fungsi yang penting di dalam kegiatan retrieval retrieval tahu Pak temu kembali kira-kira temu kembali apa temu kembali informasi Pak jadi jadi mengapa orang membuat indeks atau menyisim indeks adalah untuk tujuan retrieval menemukan kembali untuk tujuan temu kembali ya kita misalnya kalau kita bicara di konteksnya di perpustakaan perpustakaan memiliki banyak koleksi ya kan untuk memudahkan menemukan kembali koleksi yang dimiliki maka perpustakaan itu perlu membuat indeks indeksnya apa salah satunya adalah dalam bentuk katalog karena kalau katalog itu mengindeks judul-judul dokumen ya judul-judul dokumen jadi judul-judul dokumen atau items yang terdapat di dalam koleksi perpustakaan oke Bapak akan buat satu bagan lagi atau disini aja Bapak akan duplikat deskripsi efektif di sini dan jadi proses ketemu kembali nah ya, yang pas nah ini coba nah ini biar beda ini adalah dokumen Bapak menggunakan istilah dokumen saja untuk sumber informasi ini ada user kebaca ya halo kebacaan gak iya Pak, kebaca ini Bapak Ganti warnanya biar kelihatan Bapak Besarkan nah ini indeks 1 indeks 2 Bapak Insert kelihatan ya semuanya ya oke jadi ini ada dua sisi disini ada dokumen kita menyebut dokumen adalah seluruh bahan perpustakan ya seluruh setiap jenis bahan perpustakan kita sebut disini adalah dokumen ya jadi bahan perpustakan itu bisa yang tercetak bisa yang elektronik atau bisa dalam bentuk format buku jurnal maupun lain-lainnya nah ini kita sebut dokumen semuanya ya jadi dokumen ada dokumen 1 dokumen 2 dokumen 3 banyak sekali dokumennya nah kumpulan dari dokumen ini disebut dengan apa koleksi nah makanya disebut dengan koleksi karena berasal dari bahasa Inggris adalah koleksi ya koleksi koleksi artinya kumpulan kumpulan dari bahan-bahan perpustakan atau kumpulan dari dokumen nah dokumen yang disiapkan atau diadakan oleh suatu pusat informasi baik itu perpustakan maupun pusat informasi lainnya itu mereka menyediakan dokumen itu untuk keperluan user pengguna ya untuk keperluan user pengguna nah pengguna ini bisa macam-macam tergantung dari siapa yang mau dilayani dari pusat informasi itu kalau di perpustakaan itu pengguna itu disebut dengan pemustaka ya kalau di perpustakaan perguruan tinggi misalnya usernya adalah dosen mahasiswa dan staf perguruan tinggi lainnya nah ini namanya user jadi user ini adalah pengguna dokumen atau orang yang memerlukan suatu dokumen nah mengapa kita memerlukan indeks user itu tadi siapa user ini fitria halo fit fitria siapa user ini pengguna 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 apa pengguna pengguna dari yang dokumen itu Pak pengguna dokumen oke jadi kita sebut saja orang yang memerlukan dokumen atau orang yang secara potensial akan menggunakan dokumen itu disebut dengan user ya sebutannya macam-macam ya kalau di perpustakaan itu user itu disebut dengan pemustaka kalau di tempat yang lain ya berbeda-beda kemudian nanti user untuk setiap jenis perpustakaan pun akan berbeda ya oke nah jadi ini user user adalah pengguna dokumen nah sekarang Bapak terima kasih Terima kasih. Oke, sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan? Atau Bapak ganti warnanya yang berbeda? Oke, jadi hubungannya begini. Ketika orang membuat dokumen, itu pasti agar dokumennya itu bisa dibaca orang lain. Nah, makanya di sini ada garis panah ke user. Jadi dokumen itu pada dasarnya untuk user. Kemudian user juga pada dasarnya adalah memerlukan dokumen untuk berbagai keperluannya. Jadi seperti ini, dokumen diciptakan untuk user. User sendiri memerlukan dokumen untuk berbagai keperluan kehidupan. Lagi... Oke. 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 Oke, kelihatan semuanya? Halo? Oke, jadi ini tadi ya. Jadi dokumen itu untuk user. User memerlukan dokumen. Dokumen inti, Bapak tadi jelaskan. Dokumen ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan sumber-sumber informasi. Dalam berbagai bentuk dan formatnya. Berbagai bentuk atau formatnya. Jadi ini garis ini. Nah, ini juga ke sini. Ini yang ungu dari dokumen ke user, sedangkan yang hitam dari user ke dokumen. Ini menunjukkan user ini memerlukan dokumen atau menggunakan dokumen. Untuk apa? Ya, untuk berbagai keperluan tergantung dari kebutuhannya. Kalau Anda mahasiswa, ya tentu untuk belajar, untuk menyebutkan makalah. Atau bahkan untuk santai. Demikian juga ketika yang ungu. Maka ketika orang membuat, menciptakan satu karya atau dokumen, itu dia harus mempertimbangkan dokumen saja akan dibaca oleh siapa. Nah, terus apa fungsinya indeks? Apa gunanya indeks? Indeks ini dia akan menjadi jembatan. Jembatan antara user dengan dokumennya. Jadi, indeks ini gunanya untuk memfasilitasi user. Dan juga memfasilitasi dokumen agar digunakan. Jadi, seperti ini. Nah, kapan user memerlukan indeks? Indeks ketika dia ingin menemukan dokumen yang dia cari. Pak, apakah nggak bisa user langsung mencari dokumennya? Bisa. Bisa. Bapak katakan bisa. Tetapi, mengapa kita perlu indeks sekarang? Jadi, user apakah bisa langsung menemukan dokumen? Bisa. Kalau begitu, apa gunanya indeks? Mengapa user memerlukan indeks? Oke, Fathia Febrianti. Silakan. Halo, Fathia. Halo, iya Pak. Silakan, Fathia. Mengapa user memerlukan indeks? Karena untuk mencari informasi yang diinginkan dengan mudah, Pak. Memang kalau user langsung ke dokumen nggak mudah? Kalau dokumennya nggak ada indeksnya, itu lebih lama, Pak. Agas, gimana Agas? Iya, Pak. Kenapa? Iya. Bagaimana, Pak, Ghas? Tadi pertanyaan Bapak. Dokumen user untuk melihat dokumen memerlukan indeks, Pak. Kembali lagi ke user ya lagi. Karena untuk mempermudah cari kartanya, Pak. Misalkan ada kata yang dia tidak mengerti, tinggal dicari di indeks. Seperti kata-kata yang kurang umum digunakan. Seperti ada di buku itu kan ada kata-kata yang kurang umum. Misalnya ditulis di indeks, Pak. Jadi, kembali lagi ke user ya, Pak. Oke, Alifah. Alifah, Putri. Iya, Bapak. Oke, please. Silahkan. Mengapa user memerlukan indeks? Kalau menurut saya sama sih, Pak. Kayak yang tadi, buat mempermudah kita ketika mencari suatu informasi atau menemukan dokumen. Bisa juga kayak buat, kayak referensi gitu, biar hasilnya itu lebih akurat gitu. Kalau saya. Oke. Mufidah, dari sekian. Halo, Mufidah. Iya, Pak. Oke. Jadi, mengapa user memerlukan indeks, Mufidah? Untuk meminimalkan waktu dan usaha dalam mencari dokumennya, Pak. Bagaimana meminimalkan waktu itu? Apa yang dimaksud meminimalkan waktu? Jadi, nyarinya lewat indeks, Pak. Indeks kan mewakilkan dokumen, jadi cepat carinya. Oke, great. Kemal? Halo, Kemal. Iya, Pak. Oke, Kemal, please. Dokumen itu adalah, indeks itu adalah mewakili dokumen agar bisa menemukan informasi apa untuk user. Gitu, Pak. Oke. Oke. Mega, halo, Mega. Iya, Pak. Oke. Jadi, Mega. Ya, Pak. User bisa langsung ke dokumen enggak? Untuk menemukan dokumen itu? Bisa aja. Langsung. Kalau diperpustakan, berarti langsung keraknya ya, Pak. Enggak ke katalognya. Oke. Jadi, kalau diperpustakan, indeks itu apa? Katalog. Katalog, ya. Anda sudah pernah lihat katalog? Eh? Mega? Ya, Pak. Katalog kertas waktu semeter satu sudah pernah buat sih, Pak. Oke. Kalau katalog elektronik, katalog komputer sudah pernah buat? Yang opak belum pernah buat, tapi pernah lihat doang. Pernah lihat ya. Oke. Jadi, yang masuk ke dalam sini. Oke. Oke. Selain katalog, ada lagi enggak? Halo? Halo semuanya? Halo, Min. Halo, Pak. Selain katalog, apa lagi? Oke. 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 yang fungsinya untuk retrieval. Pamflet, Pak. Ya? Pamflet. Pamflet. Pamflet itu fungsinya apa? Apa itu isinya pamflet? Iya. Kalau pamflet, brosur, itu untuk mempromosikan. Jadi, indeks ini fungsinya adalah untuk retrieval. Jadi, untuk retrieval. Jadi, untuk menemukan. Menemukan apa? Menemukan dokumen. Memudahkan, mempercepat user di dalam menemukan dokumen dalam suatu kof koleksi. Nah, ini fungsinya index. Jadi, untuk retrieval. Untuk temu kembali. Maka diharapkan, indeks ini diharapkan bisa mempercepat dan mempermudah user di dalam menemukan kembali dokumen. Contoh yang paling mudah, indeks di perpustakaan itu berupakah katalog. Kenapa katalog disebut indeks? Karena katalog itu memuat informasi dari suatu dokumen. Dia menjadi wakil dari dokumen. Sebentar ya. Gimana Bu? Gimana? Sebentar ada tangguh. Sebentar ya, Bapak Tengah. Efektif dan efisien. Hemat waktu, hemat tenaga, dan juga efektif. Efektif itu tepat guna. Tepat. Jadi, ketika saya mencari suatu dokumen, sumber informasi, itu tepat. Tepat itu artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau cepat, itu ukurannya ukuran waktu. Yang tadinya, kalau Anda harus langsung ke dokumen, memerlukan waktu 20 menit, dengan adanya indeks, Anda cukup 5 menit. Nah, itu namanya efisien. Tetapi kalau Anda menggunakan dokumen, oh, ternyata dokumen yang ditemukan, itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita, itu namanya efektif. Efektif. Beda ya. Bedanya efisien dan efektif. Jadi, indeks itu tujuannya agar memperoleh efisiensi dan efektifitas di dalam temu kembali informasi. Salah satu bentuk indeks atau contoh indeks yang paling mudah diperpustahkan adalah berupa katalog. Jelas semuanya? Islam. Halo, Islam. Fadir, Pak. Oke. Ini pertanyaan untuk semuanya. Tolong, pertanyaan ini semuanya. Nah, apakah perpustakaan cukup untuk menemukan informasi di perpustakaan cukup dengan menggunakan katalog saja atau tidak? Dan apa alasannya? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa alasannya? Bapak kasih waktu, tiga menit untuk berpikir. Silahkan. Jadi, pertanyaannya tadi, di dalam menemukan informasi di perpustakaan, apakah cukup perpustakaan menyediakan katalog saja atau tidak cukup hanya katalog saja, perlu indeks yang lainnya? Silahkan. Kalau jawabannya iya, cukup. Apa alasannya? Kalau tidak cukup, apa alasannya? Dan kira-kira indeks apa yang diperlukan? Oke, semuanya? Halo, everybody. Dengar ya? Iya, Pak. Tanyaannya? Kemal, halo, Kemal. Kemal, are you clear? Clear, yes. Oke, please try ya. You're best. Oke, waktu Anda hanya tiga menit untuk memikirkan pertanyaan tadi. Oke, selamat menit. Oke. 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 Terima kasih. 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 Nah, terima kasih. 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 Targa. Okay. terima kasih. ifri spoing. dengan Elvira? Iya, benar, Pak. Di katalog tersebut memang ada 8 daerah dan ada nomor GDC-nya juga, nomor tanggil juga. Terus? Ada metadata, tapi singkat, Pak. Enggak full menggelaskan bukunya itu. Oke, sekarang pertanyaan Bapak. Kalau Anda menggunakan katalog, Anda menemukan dokumen ini yang ditemukan apanya? Judulnya? Halo? Melalui katalog kita menemukan judulnya? Judul dokumen? Iya, Pak. Oke, judul. Pengarang dokumen? Iya, Pak. Isi dokumen? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Di dokumen bisa tahu? Isi nggak, Pak? Paling selesai subjek. Subjek aja, Pak, biasanya. Subjek ya, oke. Kira-kira kebutuhan user itu cukup, Pak? Hanya tahu subjeknya, apa tahu juga pengen tahu isinya? Atau isinya juga, Pak. Ini, misalnya pertanyaan Bapak lagi ini. Kalau dia memerlukan buku, mungkin ya, dia perlu judulnya, subjek buku itu. Tapi kalau berupa jurnal, kira-kira pengen hanya tahu judul jurnalnya, apa judul artikelnya? Halo? Judul artikelnya, Pak. Bukan judul jurnal, ya. Judul jurnalnya juga tahu. Perlu tahu, tetapi yang diinginkan itu kebutuhannya adalah di artikelnya, ya. Iya, Pak. Kira-kira itu ada di katalog nggak? Judul-judul artikel. Atau, kalaupun berupa buku, buku itu jenisnya macam-macam. Ada buku yang, buku teks, ada namanya buku Bunga Rampe. Ada yang tahu? Buku Bunga Rampe? Halo? Tahu buku Bunga Rampe? Kumpulan karya tulis ilmiah, Pak. Kumpulan karya tulis. Ini Bapak misalnya. Bapak akan stop share. Nah, ini Bapak akan tunjukkan. Nah, ini. Bunga Rampe birokrasi. Nah, itu Bunga Rampe isu-isu strategik seputar birokrasi. Oh, ini sayang. Ini nggak ada, ya. Oke. Oke, yang muncul di layar apa? Nggak cover buku, Pak. Cover buku judulnya apa? Bunga Rampe, Pendidikan. Oke. Kurib Trio. Kurib Trio, ya? Iya. Oke. Nah, kalau di katalog, kira-kira yang muncul di katalog itu judul buku apa judul isinya? judul buku. judul buku. Padahal ini Bunga Rampe. Bunga Rampe itu isinya banyak nih. Misalnya ada pendidikan kaya bundaan, ada macam-macam. Nah, oleh karena itu ya dan akademik yaat就C bal Leafs Eyebrudu tersebut – Terima kasih.